Anda masih bersama saya Syarina Koles di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD perubahan tahun 2019 Jumat Malam. Dalam rapat paripurna ini sekaligus dilakukan penanda tanganan nota kesepakatan rancangan plafon anggaran APBD perubahan sebesar 2,7 triliun rupiah. Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar bersama FKPD, para perangkat daerah, anggota DPRD serta tamu undangan menghadiri rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi di Ruang Sidang Paripurna Jumat Malam. Dalam rapat paripurna kali ini yaitu dengan agenda penanda tanganan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD perubahan tahun 2019 sebesar 2,7 triliun rupiah. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, bahwa skala prioritas anggaran APBD Kabupaten Cianjur adalah di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu untuk total anggaran silpa tahun ini sebesar Rp199 miliar. Ketuaannya itu adalah RpBJM. Untuk infrastruktur sendiri? Kalau infrastruktur masih tetap, kita ketawakan. Di luar itu yang kita utamakan adalah kesehatan dan pendidikan. Yang lebih berubah di tahun ini dibanding tahun perubahan kemarin, kapan? Kan kalau perubahan sekarang ini hanya memanfaatkan sisa lebih pendapatan. Dan dari tahun kemarin hasil audit BPK, itu yang kita manfaat. Terus ada kelebihan dari efesensi yang tahun terjalan. Hanya itu saja. Jadi untuk perubahan ini sebetulnya hanya melanjutkan. Paling ada pergeseran atau perubahan sedikit. Tidak ada yang skala besar. Dalam sambutannya, Bupati Cianjur mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seginap anggota Badan Anggaran DPRD Cianjur yang telah membahas dan menyetujui Rancangan Umum KUA dan PPAS Cianjur Tahun Anggaran 2019. Dengan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara ini selanjutnya menjadi dasar para perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan RAPBD tahun 2019. Terima kasih telah menonton!